Intro Kita akan masuk Sudara Kusiman pada pagi ini Semoga Anda sudah menyiapkan pulpen dan kertas Untuk menambah informasi bagi teman-teman yang memegang bukunya ya Sohi Hadis Kutsi Dan bagi yang mengikuti secara online pun Saya berharap Anda bukan hanya sekedar mendengar Karena menuntut ilmu itu sangat sempurna Kalau kita menggabungkan antara mata yang melihat Telinga yang mendengar Kemudian juga lisan yang mengulangi maksudnya menghafal Dan tangan yang menulisnya Bahkan kata sebagian ulama Tinta atau pulpen yang dipakai untuk menulis ilmu itu Jauh lebih afdal daripada darah yang tertumpah Di medan perang Karena ilmu itu atau seorang alim Bisa menyabarkan dan memotivasi seribu mujahid Untuk berperang dengan ilmunya Begitu juga dia bisa membuat sabar seribu orang Fakir miskin Agar mereka tabah dalam cobaan Yang sedang Allah datang Jadi ilmunya sangat mulia Baik kita akan masuk insya Allah di halaman 129 Tepatnya urutan hadithnya 115 Di sebelahnya ada titik 2 Suhih Atau hadith ini suhih Tentang keutamaan sholat-sholat sunnah Sebelum kita baca teman-teman sekalian Saya tidak tahu kenapa masih banyak diantara muslimin Yang males sekali mengerjakan ibadah-ibadah sunnah Setelah saya coba telusuri Ini ijtihad saja dari saya Saya melihat Mungkin mereka terkurung di definisi sunnah itu sendiri Mereka menganggap Sunnah secara fikir adalah Walaupun itu memang dipilih oleh ulama definisi ini Mengerjakannya dapat pahala Meninggalkannya tidak berdosa Meninggalkannya tidak berdosa Jadi definisi ini kadang-kadang Disalah fahami oleh sebagian orang Dia mikir ya sudah Yang penting tidak berdosa Tidak usah saya buat Masuk ke dalam masjid Misal di waktu selain pandemi tentunya Masuk ke dalam masjid Dia ada kesempatan sholat qobliyah Ada kesempatan sholat wudhu Ada kesempatan sholat tahiyyat masjid Enggak Dia lebih pilih Main dengan handphonenya Atau Dia lebih pilih Untuk Duduk langsung Di masjid Dan cuma menunggu Sholat fardu Selepas sholat fardu Ada amalan sunnah banyak Bahkan amalan sebelum sholat sunnah Sholat wajib kita tahu Ada selain sholat sunnah Ada doa Yang mustajab Waktu mustajab doa Ini semua disiasiakan Begitu juga dengan Setelah sholat fardu Ada zikir Ada sholat ba'diyah Disiasiakan Tentu ada Dua sholat subuh dan asal Tidak ada ba'diyahnya Tetapi Teman-teman sekalian Seperti duhur Maghrib Isya kan ada Ba'diyahnya juga Dia lebih berpikir Selesai sholat fardu Cukup Lalu mulai dia keluar Untuk beraktifitas Dan ini disayangkan sekali Dan ini disayangkan sekali Semua nanti akan kita sebutkan Banyak sekali Keutamaan sholat sunnah itu Sayang sekali Kalau kita sia-siakan Ada banyak orang Begadang sampai malam Mungkin dengan Tontonan-tontonannya Tapi dia Tidak pernah mau begadang Untuk sholat tahajud Untuk sholat witir Ada banyak orang Punya kesempatan baik Di pagi hari Seperti ini Untuk sholat duha Tidak mau sholat duha Tapi kalau meeting Soal bisnis Atau duduk ngobrol kosong Dengan teman-temannya Itu bisa Dia lakukan Jadi kita sayangkan sekali Ya Dan insya Allah Pada kesempatan ini Kita ingin membahas Masalah itu insya Allah Makanya saya berikan Pembukaan seperti ini Karena banyak sekali orang begitu Dia Tidak pernah berpikir Untuk Misalnya Menjaga pikir pagi petangnya Beristighfar Nanti dia sudah melakukan Dosa besar Itu pun Kalau dia merasa jiwanya tertekan Baru mengucapkan istighfar Padahal ucapan istighfar Sebelum terjadi Permasalahan pun adalah Bagian daripada syariat sunnah Nabi SAW Dan pahalanya besar Begitu juga dengan Misal puasa sunnah Anda sekarang Ramadan Ini kan puasa wajib nih Dan selama sebulan Kita dilatih untuk Terbiasa puasa Terbiasa menahan haus Dan lapar Ini seperti Orang yang training Kita sudah masuk Di hari-hari Pekan pertama Sudah berlalu Kita sudah masuk Di fase pekan kedua Dan tak terasa Salam Allah akan habis Tapi sebulan penuh Teman-teman sekarang Sudah dibiasakan Haus Lapar Tapi kita temukan Setelah sebulan Setelah idul fitri Seperti orang yang lepas Tanda kutip Dari penjara ibadah Alhamdulillah Bumbira dia Bukan Alhamdulillah Karena sudah berhasil Mendapatkan ilmu Yang dia akan amalkan Enggak Alhamdulillah Karena saya sekarang Bebas dari puasa Bebas dari solat terawih Bebas dari baca Quran Kan aneh Terbukti Setelah itu Memang dia tidak Mau mengamalkan Dia gak mau lagi Puasa sunnah Padahal Setelah Ramadan ini Ada puasa sunnah Yang sangat ditekankan Dan batas Waktunya cuma sebulan juga Walaupun dia cuma Seminggu dikerjakannya Tapi sebulan 6 hari Bulan syawal Nabi SAW Bersabda Man soma ramadhan Thumma atba'u Sittan min syawal Kana ka somid dahal Siapa yang berpuasa Ramadhan Sebulan penuh Lalu dia ikutkan 6 hari saja Garis bawahi Kalimat saya saja 6 hari saja Dari bulan syawal Maka Pahalanya sama Dengan puasa Selama setahun Non-stop Anda bayangkan 365 hari Kita puasa Non-stop Kan panjang itu Tapi Allah Dengan kemahamur Hanya memberikan Kita pahala setahun Hanya dengan Sebulan Ramadhan Plus 6 hari saja Anda bayangkan Kalau anda jadi pegawai Di kantor Kemudian Mimpinan anda berkata Siapapun pegawai Di kantor ini Kalau dia selama Januari Masuk full Kemudian di Februari Dia Lembur 6 hari 6 hari saja Sepekan Maka gajinya Saya kasih setahun Artinya Kalau gajinya 10 juta Dengan Setiap bulan Dia dengan Sebulan Satu pekan Tambah 6 hari saja 6 hari ini Kata kunci pengikat Yang satu bulan Tadi Maka akan diberikan Gaji satu tahun Jadi dapat 120 juta Yang mana anda pilih Anda memilih Hanya 10 juta Atau 120 juta Kenapa Enggak puasa Sunnah Syawal Sayang sekali Karena itu Amal sunnah Yang luar biasa Pahalanya Dan ternyata Memang dia ada hubungannya Sangat erat hubungannya Dengan sholat Dengan ibadah Wajib Baik itu Sholat sunnah Dengan sholat wajib Baik itu puasa sunnah Dengan puasa wajib Baik itu sedekah Dengan zakat Baik itu umroh Dengan haji Jadi ada hubungan Amalan-amalan sunnah Ini akan nanti Menambah keutamaan Sholat wajib Jadi Tentu ini kita bisa Targa dalam Semua jenis ibadah Tetapi Yang jadi kata kunci Di sini Kenapa Teman-teman sekalian Kita masih Males Dan banyak menunda Ibadah-ibadah sunnah Bahkan Ada level Lebih tinggi Daripada itu Yaitu Mendahulukan Yang Afdal Daripada Mufaddal Mendahulukan Yang afdal Daripada Mufaddal Maksudnya apa Jadi misal Sholat duha Dua rakaat Bagus Keutamanya besar Kita boleh bertanya Ada gak yang lebih Afdal Lebih baik Lebih besar pahalanya Maka Pasti ulama akan menjawab Ada Ada sholat Empat rakaat Lalu kalau kita sudah Kita bisa bertanya lagi Ada gak yang lebih Afdal Atau ulama pasti akan Jawab Ada Delapan rakaat Terus sampai Dua belas rakaat Setelah itu pun Anda sudah maksimal Mengerjakan dua belas rakaat Maka kalau Anda tanya Ada gak yang lebih Afdal Ulama akan menjawab Ada Yaitu kau beristiqamah Menjaganya Dua belas rakaat Terus Selama hidupmu Maka kita di sini Level yang Sangat tinggi Dalam hal Ibadah sunnah ini Yaitu Anda Selalu mengejar Yang paling afdal Dan istiqamah Dalam mengerjakannya Puasa Senin Kamis Kita terima Sebagai ibadah Dimana Nabi S.W.T. bersabda Misalnya Waktu ditanya Kenapa Anda puasa Senin dan Kamis Rasulullah Kata Nabi S.W.T. pada Dua hari ini Pintu langit dibuka Dan amal-amal soleh Amal-amal soleh Dilaporkan ke langit Maka aku ingin Pada saat lagi dilaporkan Aku sedang berpuasa Nah itu adalah Amal yang paling Allah cintai Paling besar pahalanya Seperti itulah Jadi teman-teman sekalian Saya ingin berbagi Poin penting Dalam masalah ini Sebelum kita Memulai membaca Hadithnya Ketahuilah amal sunnah Itu bukan hal yang Hanya untuk dikenang Tetapi Nabi S.W.T. Sampaikan Untuk dikerjakan Terbukti Karena difahami Sebagaimana saya Katakan tadi Untuk dikerjakan Nabi S.W.T. praktekkan Para sahabat Berlumba-lumba Mengerjakannya Berlumba-lumba Mengerjakannya Berlumba-lumba Berjihad Berlumba-lumba Bersedekah Berlumba-lumba Dan Allah mengatakan Dalam Al-Quran Dan pada saat itulah Orang-orang Wajar Pada amal-amal ini Orang-orang Saatnya Berlumba Berlumba-lumba Di situ Dan pertanyaan sederhana Kenapa Anda tidak kerja Kesibukan apakah Yang Anda lakukan Padahal Ringan sekali Surat Sunnah itu Awalnya akan berat Karena Anda belum adaptasi Tapi coba baca Keutamanya Lalu Anda kerjakan Lama-lama akan menjadi Sebuah pola Bahkan merasa Kehilangan Kalau Anda tidak Mengerjakannya Rugi Misal umur Anda 70 tahun Allah kasih Kemudian ada teman Anda B 70 tahun Dia Surat Sunnah Anda tidak Tuh sama saja Melalui 70 tahun itu Sama saja Kadang-kadang ada orang Subhanallah Meninggalkan Surat Ba'dia Tadi Surat Ba'dia Hanya karena hal-hal Yang kosong Padahal Tidak akan terulang Kesempatan emasnya itu Kalau pagi ini Anda tidak Surat Duha Sampai menjelang Misalnya Sebentar Azan Duhur Sudah Azan Duhur Maka Buku amal Anda Dicatat hari ini Sabtu Anda Tidak memiliki Surat Duha itu Dan misal Anda Setelah itu Mungkin habis asar Sebentar Anda Ikuti pengajar Anda dengarkan Keutamaannya Surat Duha itu Ternyata Dengan dua rakatnya Bisa Menyelamatkan 360 sendi Empat rakatnya Bisa memenuhi Hajat Kita dalam seharian Dari Allah SWT Anda baru tahu Keutamaan itu Anda mau kerjakan Sudah tidak bisa Surat Duha tadi Yang lewat Tidak akan pernah bisa Kita lakukan Beda dengan dosa Dosa kita kerjakan Banyak ini Begitu kita tobat Dibersihkan sama Allah Tapi amal salih Yang nanti akan Melirikan derajat Di surga Tidak bisa Kecuali Anda kerjakan Di waktu itu Besok ada Kesempatan Dua lagi Tapi hari ini Yang ada lembaran Amal Anda Akan kosong Jadi jangan Disiasiakan Kesempatan Masih Jadi seperti Anda kerja di perusahaan Rasionalnya Anda kerja di perusahaan Kemudian Akan beda Sekali penilaian Atasan Dengan orang Yang semangat Yang rajin Dia punya jam wajib Kerja 8 jam sehari Tapi ternyata Dia lembur Dia lihatkan Loyalitasnya Pada kantor Pada perusahaannya Dia lebih Bahkan dia tidak Menuntut apa-apa Saya yakin Perusahaan itu Atau perusahaan Akan menilih Tidak mungkin tidak Dia akan menilih Dan dia akan Memberikan balasan Dengan cara dia Tentunya masing-masing Dan tidak ada Yang lebih baik Memberikan balasan Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Baik kita akan Masuk teman-teman Membaca hadithnya Tadi itu Pembukaan Supaya kita Seperti punya Kalau mau perang Itu kayak Bekali dengan Senjata-senjata Untuk Punya Untuk bisa Mempelajar Mempertahankan diri Dari gangguan-gangguan Musuh Seperti itu juga Dari syaitan Saya berharap itu Sehingga kita Kalau pelajari hadith Nanti kita sudah punya Perangkat untuk Menepis semua Budaan syaitan Yang membuat kita Tidak mau mengamalkannya Hadith nomor 115 Dengan sanasuhi dari Abu Hurairah Radiyallah anhu Dari Rasulullah S.A.W. Beliau bersabda Awaluma yuhasabu Bihil abdu Salatuhu Fa'inkana akmalaha Wa illa Kala Allahu Azza wa Jal Unduru li abdi Min tatawu'in Fa'in wujidalahu Tatawu' Kala akmilu Bihil faridah Artinya Perkara hamba Yang paling pertama Akan dihisap Ialah Salat wajibnya Pada hari kiamat Jika dia telah menyempurnakannya Semuanya bagus Pahalanya juga sudah ada Dalam kurung Maka itulah yang diharapkan Dan jika tidak Dia belum melengkapkan Maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman Lihatlah sholat sunnah hambaku Allah berfirman kepada para malaikatnya Jika didapatkan Dia memiliki sholat sunnah Maka Allah berfirman Sempurnakan sholat wajib tersebut Dengannya Hadis suhi riwayatkan oleh An-Nasai Baik teman-teman Sedikit kita Coba lebih banyak Membahas tentang Hadis ini Hadis ini teman-teman Menyebutkan tentang Keutamaan Keutamaan sholat sunnah Keutamaan sholat sunnah Jadi kita mungkin tidak membahas Lebih global tentang masalah Sholat secara umum Tapi kita membahas Tentang sholat sunnah Baik kita coba Teman-teman sekalian Renungi beberapa Keutamaan sholat sunnah itu sendiri Saya akan coba Di awal pembukaan Melengkapkan dan membahas Lengkap hadis tadi Ya karena ini Oleh penulis Mustafa Al-Adawi Beliau Mengambil potongan hadis Sebagai saksi bahasan saja Tapi hadis lengkapnya begini Nabi sholat sunnah bersabda Inna awala Min tatawu'ihi Thumma tu'khadul a'amalu Ala dha'kum Mohon maaf Ini bukan hadis Yang seperti tadi ya Tapi ini Lewat yang lain Saya keliru tadi Di awal Membahasakan Lengkapnya hadis Yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Rupanya yang saya Coba Susunkan Sebagai penjelasan Dari hadis ini adalah Hadis Rafat yang berbeda Maksudnya Rafat lain Tetapi Semakna Bunya begini terjemahannya Kata Nabi sholatullah Sesungguhnya Amaran yang pertama kali Dihisab Pada manusia Di hari kiamat Nanti adalah Solat Jadi kan di Riwayat Mustafa Al-Adawi Tadi Yang disebutkan dalam buku kita Bukan manusia Tetapi disini disebutkan Adalah Mu'min Kalau saya tidak salah Ya hamba Perkara Awaluma yuhasabu Bihil abd Kalau disini kan Awaluma yuhasabu An-nasubihi Jadi bedanya Lafat yang di buku kita Yaitu Awal yang dihisab Dari seorang hamba Pada hari kiamat Sementara Di lafat yang saya bacakan sekarang Yang hadis Riwayat Abu Dawud Ibn Majah Ahmad Dan Syihal Bani Menyatakan hadis suhi Yaitu Sembunya amalan Yang pertama kali Dihisab pada manusia Di hari kiamat Adalah solat Allah Azza wa Jal Berkata Atau berfirman Kepada para malaikatnya Dan dia lebih tahu Sebenarnya Allah tanpa Bertanya Bicara pun Allah sudah tahu Tapi Allah buat begitu Lihatlah Pada solat Hambaku ini Apakah solatnya Sempurna atau tidak Jika solatnya Sempurna Maka akan dicatat Baginya Pahala yang sempurna Namun Jika dalam solatnya Ada sedikit Kekurangan Maka Allah akan berfirman Lihatlah Apakah hambaku Memiliki amalan Sunnah Jika hambaku Memiliki amalan Sunnah Maka Sempurnakanlah Kekurangan yang ada Pada Solat wajib Dengan amalan Sunnahnya Kemudian Amalan lainnya Akan diberlakukan Seperti itu Ya saya sudah Bahasakan tadi Jadi Seperti misalnya Solat sunnah Akan menyempurnakan Solat wajib Yang kurang Puasa sunnah Akan menyempurnakan Puasa wajib Yang kurang Sedekah Akan menyempurnakan Zakat yang kurang Umrah Akan menyempurnakan Haji yang kurang Jadi amalan sunnah ini Luar biasa Manfa'aj Jadi kita bisa Membahasakan Sebenarnya Keutamaan pertama Solat sunnah Yaitu Dia akan Membantu Dan menyempurnakan Solat wajib Bila kurang Tentu kalau Anda bertanya Lalu bagaimana Kalau solat wajib Yang sudah sempurna Jawabannya Akan menjadi Ekstra tambahan Pahala Kan gitu Tetapi kalau Amal wajibnya Ada yang kurang Disempurnakan Dan ini memang Tentu penentu Anda bisa selamat Atau tidak Itu amal wajib Anda Tentu Keutamaan yang lain Adalah Bisa terhapuskan Dosa Dan juga Ditinggikan derajat Disebutkan Dalam sebuah Riwayat Bahwasannya Ma'ad Atau Ma'ad Ia berkata Aku pernah bertemu Thauban Thauban ini Bekas Budak Rasulullah Yang dibebaskan Lalu aku berkata Kepadanya Beritahukan padaku Suatu amalan Yang karenanya Allah memasukkanku Ke dalam surga Atau Ma'ad Ma'ad Berkata Aku berkata Pada Thauban Beritahukan padaku Suatu amalan Yang dicintai Allah Ketika ditanya Thauban Malah diam Kemudian ditanya Kedua kalinya Ia pun masih Diam Sampai ketiga kalinya Thauban berkata Aku pernah menanyakan Hal yang ditanyakan Tadi pada Rasulullah S.A.W. Dan beliau Bersadar Jadi ini jawaban Nabi Jadi aku sendiri Kata Thauban Kepada Ma'ad Dan Aku pernah tanya Pertanyaan yang seperti ini Pada Rasulullah S.A.W. Kemungkinan disini Dia menanyakan Thauban adalah Dia cuba Menenungi Mengingat kembali Apa sabda Nabi S.A.W. Karena para sahabat Biasanya mereka punya Pola Menjaga sekali Apa yang disampaikan Dari Nabi S.A.W. Kemudian beliau Teringat dan beliau Mengatakan Aku pernah menanyakan Para Nabi S.A.W. Dan Nabi Mengatakan Kepadaku Hendaklah Engkau memperbanyak Sujud Atau Solat Kepada Allah Karena tidaklah Engkau memperbanyak Sujud Karena Allah Melainkan Allah Meninggikan derajat Dan menghapuskan dosam Lalu Ma'ad Dan juga berkata Aku pun bertemu Dengan Abu Darda Dan bertanya Hal yang sama Lalu sahabat Abu Darda Juga menjawab Seberapa dijawab Oleh tawuban Kepadaku Hadis sahih Riwayat Imam Muslim Imam Nabi S.A.W. Berkata Hadis ini Adalah dorongan Untuk memperbanyak Sujud Yang dimaksud Ini adalah Memperbanyak Sujud dalam Solat Sebenarnya dalam Syarah Sahih Muslim Dan cara Memperbanyak Sujud dalam Solat Adalah Memperbanyak Solat Sunnah Karena Sujud Solat Wajib kan Terbatas Jadi misalnya Subuh Dua kali sujud Empat kali sujud Rakat pertama Dua Rakat kedua Dua Duhur Asar Isya Juga sama Empat Rakat ini Jadi Satu Solat Delapan Kali Rakat pertama Maaf Rakat pertama Empat Empat Kalimat 16 Kali sujud Begitu juga Dengan Asar Begitu juga Dengan Isya Maghrib Enam Kali Orang Sujud Nah ini Terbatas Dengan itu Tapi Nabi S.A.W. Mengatakan Perbanyak Sujud Artinya Solat Sujud Muli Perbanyak Sujud itu kan Maksud dalamnya adalah Yang paling banyak Sujud Solat Sunnah Karena Seperti contohnya Solat Sunnah Udu Anda kan Bisa mengamalkan Apa yang diamalkan Bilal Beliau Setiap Kali Setiap Kali Beliau Udu Beliau Solat Kan gitu Nah ini Contoh saja Berarti kan Kalau sehari Anda lima kali Udu Atau Sepuluh kali Udu Batal Udu Lagi Batal Udu Lagi Maka Anda Punya Kesempatan Memperbanyaknya Berjudikan Tahiat Masjid Setiap Anda Masjid Saya pernah Mengadakan Tur ke beberapa Masjid Di satu Negara Setiap Masjid Saya minta Kesempatan Oleh Atau Keberapa Panitian Tolong Saya Mau Solat Sebentar Paling Paling Tidak Ada Hadith Yang Menjelaskan Tempat Tempat Yang Kita Solat Disitu Saksi Hari Kiamat Dan Ternyata Cukup Banyak Masjid Yang Bisa Kita Mampir Minimal Kalau kita Hubungkan Dengan Lima Waktu Solat Berarti Lima Kali Kita Masjid Belum Lagi Ada Solat Duha Belum Lagi Ada Solat Istikhara Belum Lagi Ada Solat Malam Banyak Jumlanya Artinya Secara Jumlah Wantitas Lebih Banyak Daripada Sujudnya Solat Wajib Kita Yang Dikatakan Disini Solat Sunnah Sebagaimana Dijelaskan Walaimam Nah Yurahimahullah Selanjutnya Teman-teman Sekalian Keutamaan Yang 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 Ketiga Akan Dekat Dengan Rasulullah S.W. Surga Diambil Dari Riwayat Rabi' Ibn Ka'ab Al-Aslami Wadiyallahu Beliau Berkata Kuntu Rasulullah S.W. Faataitu Biudu'i Wahajati Fakala Lisal Fakultu As'aluka Murafakataka Filjannah Kala Awagaira Dhalik Kultu Huwa Dhaq Kala Fa'inni Ala Nafsika Bikathratis Sujud Rabi' Ibn Ka'ab Al-Aslami Salah Satu Sahabat Yang Allah Karuniai Kepada Beliau Kesempatan Untuk Solat Malam Bersama Nabi S.W. Ini Jarang Terjadi Tentunya Jadi Harus Lungin Waktu Dia Tahu Kapan Nabi Salat Maka Dia Ikut Kadang-kadang Nabi Salat Di rumah Kadang-kadang Nabi Salat Di Masjid Kalau Di Masjid Biasanya Orang Bisa Ikut Semana Ditungkil Dari Beberapa Orang Sahabat Yang mana Diantara Mereka Ikut Salat Salat Disini Lalu Aku Membawakan Air Uduk Dan Air Untuk Hajat Nabi S.W. Bawa air Kecil Disiapkan Air Untuk Itu Itu Setelah Itu Kalau Selesai Maka Sudah Suci Maka Beliau Uduk Maka Saya Siapkan Kedua Air Untuk Hajat Itu Lalu Beliau Sebagai Bentuk Berterima Kasih Kepada Sahabat Nabi S.W. Suka Sekali Memberikan Balasan Beliau Bukan Memberikan Balasan Mati Tapi Mengatakan Mintalah Sesuatu Kedakot Menyiapkan Air Uduk Ada Sesuatu Yang Kau In Minta Dia Mengatakan Aku Hanya Meminta Agar Aku Bisa Menjadi Teman Dekat Di Surga Atau Aku Akan Selalu Bersamamu Di Surga Dimana Anda Derajat Saya Dekat Situ Maka Beliau S.W. Bertanya Apa Ada Sesuatu Yang Kau Minta Aku Menjawab Tidak Ya Rasulullah Maka Beliau Menjawab Kalau Begitu Nabi S.W. Jawab Kepada Rabi'ah Kalau Begitu Bantulah Aku Agar Memujudkan Apa Yang Kau Inginkan Dengan Banyak Melakukan Sujud Hadis Suha'i Riwayat Muslim Ini Bisa Ambil Jelas Sekali Benang Merah Kalau Nabi S.W. Menjanjikan Agar Bisa Bersama Beliau Di Surga Memperbanyak Sholat Sunnah Karena Banyak Sujud Sudah Kita Jelaskan Maknanya Tadi Kemudian Yang Keempat Teman-teman Sekalian Yang Bisa Kita Ambil Atau Sebutkan Keutamaan Dari Orang Yang Sholat Sunnah Sholat Itu Sendiri Adalah Amal Yang Paling Allah Sintai Dan Sebaik Baik Amal Diambil Dari Biwayat Tawban Radiyallah Anhu Iyya Berkata Rasulullah S.W. Bersabdira Ini Hadith Sudah Kita Bahas Panjang Lebar Di Sahih At-Targib At-Tarhib Ya Yang Bujinya Kata Nabi S.W. Beristik Beristikah Malah Kalian Dan Sekali Kalian Jangan Menghitung Amal Dan Ketahuilah Amal Yang Paling Baik Yang Kalian Meliki Adalah Sholat Tidak 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 Ada Lagi Mengalahkan Pahalanya Dan Sangat Luar Biasa Dicintai Allah S.W. Wa La Yuhafid Al Wudu' Ilal Mu'min Dan Tidak Akan Mungkin Menjaga Wudu' Ucuali Orang Mu'min Ini Kita Jelaskan Pada Saat Menjelaskan Di Suha'i At-Targi Mutalhib Tentang Keutaman Wudu' Beberapa Hari Waktu Yang Lalu Ini Juga Kita Selalu Bedah Di Jum'at Pagi Mirip Waktu Seperti Ini Kemarin Kita Sempat Membahas Itu Kalau Tidak Salah Bahasan Tentang Hadith Ini Kita Sudah Bidah Panjang Lebar Bahkan Satu Pertemuan Satu Jam Lebih Membahas Hanya Hadith Ini Saja Bagaimana Orang Istiqamah Bagaimana Kita Tidak Bisa Menghitung Amal Kita Dan Tidak Perlu Kita Menghitung Itu Urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bagaimana Surat Adalah Amal Yang Paling Baik Dan Juga Uduk Tidak Mungkin Selalu Dijaga Batal Uduk Uduk Lagi Kecuali Orang Beriman Hadith Teman Teman Sekalian Orang Orang Yang Suka Menjaga Amalan Amalan Sunnah Ini Akan Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kalau Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Dia Akan Menjadi Wali Allah Orang Yang Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Allah Sebutkan Tentang Mereka Dalam Surah Yunus Ayat 62 Sampai 63 Yang Bunyinya A'udhu Billah Minasyaitan Rajim Ala Inna Awliya Allah La Khaufun Alayhim Walahum Ya'zanun Alladina Aman Wa Kan Yatta Kun Ingatlah Sembunya Wali Wali Allah Itu Tidak Ada Kekhawatiran Terhadap Mereka Dan Tidak Pula Mereka Bersedih Hati Yaitu Orang Orang Yang Beriman Dan Mereka Selalu Bertak Wa Seperti Itulah Jadi Mereka Sedih Yang Seorang Hamba Terus Mendekatkan Kiri Kepadaku Dengan Amal Amal Sunnah Sampai Aku Mencintainya Jadi Penyebab Datang Cintanya Allah S.W Dan Kalau Aku Sudah Mencintainya Maka Aku Akan Menjadi Atau Menjaga Penglihatan Yang Dia Gunakan Melihat Pendengaran Dia Gunakan Mendengar Tangan Dia Gunakan Menjama Dan Kaki Dia Gunakan Untuk Melangkah Seperti Itulah Jadi Ini Teman Teman Keutamaan Yang Sangat Besar Maka Jangan Disiasiakan Dan Tentu Walaupun Kita Sedang Bahas Tentang Solat Sunnah Tapi Jangan Sampai Luput Dari Kita Teman Teman Sekalian Semua Ibadah Sunnah Yang Lainnya Semua Ibadah Sunnah Yang Lainnya Ini Kita Bisa Ambil Pelajaran Insya Allah Yang Pertama Dari Hadid Ini Masalah Keutamaan Solat Sunnah Pelajaran Yang Kedua Yang Kita Bisa Ambil Adalah Potongan Pertama Hadith Jadi Pada Saat Akan Dihisab Nanti Hari Kiamat Yang Pertama Dihisab Adalah Solat Ini Bisa Bermakna Teman Teman Sekalian Berarti Memang Dia Amal Yang Paling Penting Dia Amal Yang Paling Penting Makanya Dia Pertama Sekali Dihisab Dan Allah Tidak Ingin Hambanya Celaka Allah Ingin Yang Paling Bisa Diandalkan Agar Hamba Itu Selamat Dalam Hadith Lain Dikatakan Sudah Masyur Hadith Sering Kita Dengar Tentunya Awal Amal Dihisab Dari Seorang Hamba Hari Kiamat Adalah Solat Kalau Dia Baik Solat Beruntung Dia Dan Selamat Dia Dan Kalau Rusak Solat Maka Rugi Dan Celaka Dia Dimaknanya Disini Adalah Solat Amal Yang Paling Baik Dan Paling Bisa Menyelamatkan Seorang Hamba Maka Allah Menyelamatkan Hambanya Dengan Solat Itu Kemudian Kita Ambil Potongan Yang Ketiga Adalah Fa Ingkana Akmal Kalau Dia Menyempurnakannya Berarti Memang Ada Solat Yang Tidak Disempurnakan Contoh Misal Atau Pelajaran Ketiga Pentingnya Menyempurnakan Solat Menyempurnakan Misalnya Uduk Sempurna Benar Namun Tata Cara Bacanya Tata Cara Gerakannya Semuanya Benar Dan Diikuti Dengan Kehusuannya Itu Namanya Akmalah Menyempurnakannya Dan Ada Orang Mendapatkan Pahala Semoga Allah Jadikan Kita Termasuk Dalamnya Tidak Mengkhayar Pada Saat Solat Tidak Menyanyiakan Walaupun Bukan Wajibnya Solat Sunnah Seperti Dua Iftita Surah Setelah Al-Fatiha Itu kan Bagian Dari Sunnah Sunnah Solat Nah Tidak Disiasiakan Semua Dibaca Sama Dia Bahkan Ada Sebagian Orang Mengamalkan Jauh Lebih Banyak Meraih Pahala Dengan Membaca Lebih Dari Satu Macam Jenis Dua Iftita Misalnya Seperti Misalnya Iftita Itu kan Ada Beberapa Pilihan Bisa Allah Mabaid Baini Wabainah Khataya Kemabata Bina Masyriq Wal Maghrib Bisa Juga Yang Lain Seperti Allah Murobi Jibril Wa Mika'il Wa Israfil Fatir Assamawati Antatakum Baina Ibadu Fimaktal Fufi Dan Selesai Sampai Akhir Juga Ada Yang Lainnya Yang Sudah Kita Tahu Tidak Asing Dua Dua Iftita Ini Insya Allah Ada Mungkin Empat Atau Lima Macam Dua Iftita Seingat Saya Maka Ada Orang Yang Yang Meraih Pahala Dengan Membaca Lebih Dari Satu Atau Dia Memvariasikan Di Solat Qobliya Sekarang Dua Rakaat Misalnya Qobliya Dua 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 Rakaat Pertama Dibaca Iftita Yang Ini Dua Rakaat Yang Setelah Dibaca Iftita Yang Lain Ini Kan Dia Punya Ekstra Disitu Itu Juga Dengan Membaca Surah Setelah Al-Fatihah Ada Orang Sengaja Menjadi Surah Panjang Bahkan Ada Menyambung Nabi Usman bin Affan Pernah Menghatam 30 Juz Dalam Satu Rakaat Solat Jadi Semua Surah 14 Dibaca Sama Dia Ini Juga Punya Ekstra Sendirian Jadi Ada Orang Orang Memang Yang Sibuk Mencari Amal Amalan Tersebut Kalau Teman Sibukkan Diri Untuk Mengerjakan Dan Menyempurnakan Sesuatu Maka Kalaupun Anda Tidak Sampai Nidaya Tertinggi Misalnya Nidaya Tertinggi 100 Maka Anda Tidak Jauh Dari 100 Anda Akan Ada 99 98 Tapi Kalau Ada Tolak Ukur Nilai Tertinggi 100 Dan Nilai Terendah 60 Kemudian Anda Sengaja Masuk Ke Nilai Kejar Yang 60 Maka Bisa Saja Anda Capek Atau Bisa Saja Anda Dibawa Itu Saya Ingat Dulu Di Kampus Subhanallah Dan Itu Menjadi Campukan Buat Saya Waktu Masih Di Madinah Alhamdulillah Allah Mudahkan Dulu Kami Kuliah Di Sana Ada Nilai Ujian Dulu 100 Tertinggi 60 Terendah Di Bawah 60 Berarti Tidak Lulus Itu Di Fase Kami Dulu Saya Tidak Tahu Perubahan Apa Yang Terjadi Sekarang Maka Teman Teman Yang Terjadi Adalah Saya Lihat Sendiri Kalau Ada Teman Teman Yang Mumtaz Kom Laut Mereka Dan Saya Coba Kejar Bersama Mereka Pada Saat Itu Ternyata Kalau Kita Target 100 Nilai 100 Maka Nilai Kita Memang Berkisar Disitu Bahkan Tidak Akan Turun Dari 90 98 99 97 Kadang Kadang Bahkan Kalau Dibawa 95 Kita Jadi Bertanya Tanya Kemana Yang 5 Angka Itu Karena Target Kita 100 Tapi Kalau Teman Teman Yang Saya Lihat Target 60 Banyak Dantara Mereka Bahkan Tidak Lulus Kalaupun Lulus Kayak Seseorang Yang Pas Ngepress Hampir Semua 60 62 61 Jadi Akhirnya Nilainya Statusnya Pun Makbul Hanya Bisa Diterima Ini Kerugian Padahal Sebenarnya Dia Bisa Kejar Yang Komlaut Ini Bisa Kita Tarik Dalam Lini Kehidupan Kita Keseharian Jadi Sebenarnya Di Keseharian Pun Bisa Begitu Kita Coba Kejar Yang Terbaik Maka Kita Tidak Jauh Dari Yang Terbaik Itu Seperti Itulah Sama Dengan Kalau Kita Jadikan Pemicu Teman Teman Kita Yang Salih Kalau Targa Kita Mendekati Dia Atau Sama Dengan Dia Kita Akan Pasti Dekat Dengan Dia Tidak Jauh Dari Dia Maka Ini Yang Perlu Dijadikan Sebagai Sebuah Kaedah Hidup Tentunya Dan Berdiri Di Potongan Fa Inkana Akmal Berarti Memang Ada Keutamaan Tentang Orang Yang Menyempurnakan Setiap Perintah Ibadah Yang Allah Berikan Kejar Yang Terbaik Setelah Melakukan Satu Ibadah Tadi Saya Kasi Contoh Salat Duhan Maka Dia Kejar Yang Ke Empat Rakat Dia Kejar Yang 12 Rakat Setelah Itu pun Dia Mesti Kejar Yang Lebih Yaitu Istiqamah Dengan Kuantitas Dan Kualitas Yang Maksimal Kemudian Pelajaran Yang Keempat Adalah Potongan 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 Ini Atau Kalau Tidak Lengkap Salatnya Allah Akan Berfirman Ini Isbat Atau Penetapan Sifat Kalamnya Allah Ini Sudah Pernah Kita Ditaskan Panjang Lebar Banyak Dalil Tentang Allah Memang Berbicara Sebagaimana Dari Awal Kita Sudah Bahas Ini Semua Diskusi Semuanya Dikatakan Allah Berfirman Kemudian Potongan Yang Selanjutnya Yang Kelima Firman Allah Lihat Dari Hambaku Amal Amalan Sunnah Ini Jadi Saksi Bahasan Kita Tentang Pentingnya Kedudukan Amal Sunnah Tadi Dan Makna Tatawwuk Teman-teman Sekarang Dala Digunakan Lafad Ini Kepada Semua Amal Tambahan Selain Wajib Ya Solat Tatawwuk Wasat Tatawwuk Ya Ini Bisa Dipakai Digunakan Lafad Ini Dan Bagaimana Allah Subhanahu Ta'ala Memudiakan Orang Mumin Agar Bisa Selamat Kalau Gak Cukup Amal Wajibnya Maka Amal Sunnah Mirip Kalau Kita Di Sekolah Itu Kalau Nilai Ujiannya Nilai Ujian Utamanya Gak Gak Cukup Maka Coba Cari Ujian Hariannya Coba Cari Absensinya Dan Dan Seterusnya Seperti Itulah Jadi Ini Yang Kita Bisa Ambil Daripada Hadith Bahasan Kita Ini Allahuakbar